Halo semuanya, selamat datang di channel Autodriver opening gue Autodriver ini channel Autodriver, harusnya orang Autodriver yang opening saya belum nyampe main, udah langsung on camera aja oke, halo semuanya, selamat datang di channel Autodriver kan, sama kan, diri itu kan tapi beda yang ngomong oke, oke ya halo semuanya, selamat datang di channel Autodriver hari ini, kita akan melakukan lagi perjalanan epic di akhir tahun yang kita namai dengan Epic Journey Epic Journey dan kali ini kita akan membawa Toyota All New Veloz ke Jawa Timur, tepatnya ke Museum Angkut untuk bertemu dengan leluhur-leluhurnya karena ini adalah salah satu mobil yang paling baru di iya, salah satu mobil yang paling baru di Toyota paling baru di Indonesia juga salah satu yang paling baru di Indonesia iya, salah satu yang paling baru, iya mau ketemu leluhur-leluhurnya, biar sungkem ini baru total, dan ini berubah total dari sebelumnya dan ini banyak sekali inovasi di sini dan kami belum pernah jalan jarak jauh dengan mobil ini jadi sekarang kita akan melakukan lagi Epic Journey tapi mungkin Anda ingat bahwa Epic Journey biasanya dilakukan oleh kami bertiga yaitu saya, Om Mobi, dan Ridwan Hanif mana Ridwan? jadi dia tuh gini loh, tadi malam tadi malam banget nih ya tadi malam banget, jam 10 malam ya, habis nonton balapan di TV ya, kami bilang ke grup ini kan ada grup nih Epic Journey besok jam berapa, standby ya, kru jam 5.30 ya, pemain kita jam 6 sesuai dengan kesepakatan di meeting sebelumnya di meeting sebelumnya dan jadwalnya sudah jadi rapi tiba-tiba Ridwan bilang oh, kereta gue baru sampai keramat jati jam 6.09 oke, jadi ternyata dia nggak di Jakarta dia nggak di Jakarta dan baru berangkat tadi malam dan baru beli tiketnya mepet-mepet ya nggak tahu beli tiket apa nggak cuma logikanya nggak begitu ya begitu kita ada syuting rame-rame nih, kita rame-rame nih ya, krunya banyak yang terlibat channel-channel lain terlibat setidaknya malam udah di sini, kek gitu, siap-siap jadi, karena kita kumpul di kantor autodriver mustinya jam 6.00 tadi dan Ridwan baru mendarat di Jakarta jam 6.00 lewat mendarat, bukan mendarat merapat eh apa sih kalau kereta merapat kapal menghentikan keretanya ya, gitu ya nah, jadi kita janjian ketemu sama Ridwan tidak di sini kita suruh langsung Ridwan ke kilometer 57 mungkin masinisnya disuruh oke, sekarang kita ke kilometer 57 pergi, pergi, kiri, kiri, kiri yaudah aduh kita jemput Ridwan di sana let's go ayo jalan tol MBZ iya Muhammad bin Zayed tapi nama Presiden Jokowi juga ada di sana yes, jadi pas ini si Ridwan dari Jantinegara ke kilometer 57 naik apa dia? kayaknya dia turun di Cirebun deh gak mungkin gak mungkin bisa berduin kereta dia pasti minta di jemput seseorang kasihan orangnya eh tapi ya ini baru pertama kali kami naik Veloz lewat jalan ini dan ini jalan dikenal Bumpy dan tempat yang pas untuk mengetes suspensi mobil betul sekali dan Toyota sangat berhasil dengan Veloz ini ini mecur banget bandingannya tuh eeet eeet gitu ya nah yang gumbrang gumbrang ini jauh sekali berbeda dari Veloz yang dulu dan bukan hanya jauh berbeda dari Veloz yang dulu tapi dia juga cukup jauh berbeda dari Avanza nya oh iya? iya jadi kan kalau dulu kan Veloz itu versi ininya dari Avanza ya versi mahalnya versi mahalnya dan kalau kita punya Avanza kita bisa upgrade retrofit ke Veloz ini sekarang hampir mustahil karena banyak body part yang diganti body part nya banyak banget yang interiornya dong interiornya beda remnya cakram dua-duanya jadi empat-empat nya maksudnya dua sumbu oh iya empat-empat iya empat-empat nya itu cakram semua jadi memang kayaknya buat segmen yang berbeda sekarang Avanza dan Veloz iya jadi ini yang lebih mementingkan emosional iya kalau yang Avanza itu mungkin fungsional ya kalau kita benar-benar butuh mobil fungsional sehari-hari yang enak yang revolusioner dibandingin sebelumnya Avanza tapi kalau kita butuh sesuatu yang lebih dari mobil kita yang kita pengen apa ya kita ada nilai emosionalnya ke mobil Veloz ini jauh berbeda dari Avanza iya dan juga banyak fitur-fitur safety iya TSS tes 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 kalau misalnya kita kayak mau keluar jalur kayak gini dulu dulu oke, setirnya balikin sendiri ini balik sendiri setirnya mengembalikan kita ke jalan yang benar iya dan ini gini loh, ini fungsi ini sangat penting sekali kalau misalnya terjadi tau-tau ngantuk nih, ngantuk biasanya kalau orang ngantuk itu mobil akan pelan-pelan ke kiri atau pelan-pelan ke kanan dan akhirnya nabrak iya coba sekarang kita simulasi kalau bisa kita ngantuk nih enggak, ini nyepil terus setir ke ini kan setir ke apa mobil yang lurus banget nih sporingnya bagus sporing anak oke, ini nirikinnya tuh, dibalikin lagi bahkan kalau misalnya ke kirinya itu parah gitu ya parah, dia ada peringatan tuh, ada peringatan ya, dia biasanya sebelum kena garis udah mengingatkan jadi kalau misalnya masih bisa dia atasi dia cuma balikin setir, dia nggak kasih ke peringatan oke bos, sudah gua selesain semua nih iya begininya nih, lagi coba coba ya, kita gini pikir iya iya ini kayak gini loh ini kayak nyetir sendiri nih iya, 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 iya kayak ada mobil yang ingetin hei, kena garis hei, kena garis tetap yang nyetir kita tapi kayak ada orang tua kita di samping waktu kita belajar nyetir tuh jadi kalau.. dipegangin eh, keluar jalur tuh gitu tapi ini fungsi yang sangat berguna ketika misalnya emang kita bener-bener di keadaan seperti itu kita lelah atau kita secara nggak sadar keluar jalur dia mobilnya bisa ngembalikin sendiri tuh bisa menyelamatkan nyawa kita loh di sebelah keadaan sangat, sangat, sangat bisa sangat bisa oke tapi gini loh bayangin ya ini Veloz nih Avanza itu maksudnya iya ini tuh dulu nggak begini mobil ini iya, revolusioner banget kita nggak nyangka sama sekali Avanza dan Veloz itu bisa jadi seperti itu terutama Veloznya sih iya tapi even Avanza-nya aja itu udah jauh berubah dibandingkan sebelumnya coba 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 dulu waktu pertama kali Avanza keluar iya Bung Fitra udah jadi wartawan senior? nggak itu junior sekali itu senior pasti waduh bener masih belajar jadi wartawan itu oke nggak percaya pas waktu Avanza pertama keluar itu juga revolusioner karena adeknya Kijang adeknya Kijang waduh kita anggap remeh gitu iya wah langsung laku karena semuanya seiring bertambahnya zaman bukan bertambahnya zaman seiring ber.. seiring waktu berjalan teknologi kan makin canggih kan iya dan kita bertanya-tanya kira-kira Toyota melakukan apa dengan Avanza nya karena Avanza sudah sedemikian lakunya bahkan sebelum model ini diganti juga masih laku banget iya ternyata mereka di atas ekspektasi kita bikin iya nah diam-diam membuat suatu mobil yang yang bener-bener berbeda yang loncat jauh bukan hanya bentuknya tapi juga rasanya rasanya jauh sekali ini rasanya jauh lebih nyaman jauh lebih mantap dan jauh lebih lebih percaya diri lah bawa mobil ini iya dan lebih hemat oh iya ini dari tadi kita mau masuk tol itu kita reset dan tidak echo-echo banget mentirnya iya itu biasa aja iya 19,9 km per liter kita foto 19,9 ini dia nih iya jadi 90,8 nah 9,9 19,9 19,9 di sebuah Toyota Veloz mungkin dulu hanya bisa tercapai kalau di turunan sekarang di jalan datar ini berkat teknologi lagi transmisinya CVT iya nah transmisi CVT ini juga menyumbang ee kehematan dan kehalusan halus sekali ada rasa ngeper giginya dan kalau kalau yang transmisi konvensional kan kalau kita gas ada ee kalau ini smooth tergantung tergantung injekan gas kita aja betul, tapi juga ada terasa kayak ngeper giginya kayak yang mana? coba aja ini sport oh iya, kalau di sport dia jadi kayak ini ada ngeper giginya tapi kalau di day ini aduh, halus banget sesuai dengan ini deh, sesuai dengan butuhan luar biasa tidak seperti biasa bagaimana? enak kan mobilnya kan? lah jam berapa ya Rituan? hah? kita janjian jam 6 di kantor autodriver mah lebih cepet kan? hah? kok mana lebih cepet? dirasa area km 57 iya iya harusnya jam 6 jadi kan kita ketemu di tenang jalan harusnya kita tadi sesuai meeting ketemunya tuh jam 6 pagi di kantor autodriver iya tapi kan tau sendiri keretanya gak dapet yang kenapa naik kereta kenapa gak naik pesawat tadi malem? pesawat tuh jauh sekarang di Jogja iya emang tetep aja flight malem juga ada jarang sekarang gak kayak dulu jadi the best naik kereta dan kita tepat waktu kan? sebentar, ini baru turun dari kereta? baru? baru mandi tadi? dimana bau kereta masih bau kereta bener baru mandi gini loh baunya itu ada bau asem ini ya asem keringet tau gak? ini kereta jaman lu naik yang pake AC apa enggak Wan? eksekutif, enak aja baru mandi gua tadi di ini di kereta? di toilet sini hah? mandi di toilet rest area enggak tapi tapi malemus lo bersih loh tapi oh bukan bau kereta ini bau toilet rest area toilet rest area nah tapi bau Wan apa sih? bau, bau apa ya bau apek asem apek gitu loh yakin itu rituan apa? maskernya om enggak, maskernya dipakai dari tadi aduh kopi terasa gak ngerasa enggak kecium enggak enggak ya ada aroma yang berbeda ada orang berbeda begitu dia dateng ya di luar kali tadi buka pintu enggak serius deh ada nih dari Sabang sampai Merugian dari Timur sampai Getar ya Timur itu Timur Telau itu kan daerah timur dari bawah sampai atas gitu loh oh Timur iya kan Timur restnya udah gak di kita kan waktu balagunya itu dibikin kan masih ada eh kita lurus kita lurus loh salah 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 kalau lurus artinya kita lewat tol Trans Jawa nah iya iya kita mau ke Malang ini epic journey ini kurang epic kalau jalannya terlalu gampang eh udah gila ya selatan kita lewat selatan kita lewat selatan selatan setuju kan Wan cuma ya ini gunung Merapi itu lagi pada aktif iya kita juga selalu memantau lah kita selalu memantau supaya kita gak ini tapi makanya hindari gitu-gitu kemungkinan tsunami itu lebih tinggi ini masih bisa muter balik loh enggak betul-betul Semeru kok tsunami kan lepengan enggak dong Semeru mah gunung iya gunung tapi dia gak tapi itu kan pengaruhi lempeng yang ada di Jawa semuanya ngasak ah udahlah pokoknya kita jadi sekarang enggak 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 sekarang gini enggak setuju kita ke selatan kita nginep di Pangandaran nyampe-nyampe dong kan namanya epic journey gak harus sehari nyampe tiga aduh ini gara-gara gue pake baju hijau ya enggak ya itu biru kehijauan ya eh itu hijau itu oh iya ah sekarang kita buktikan mitos ah kita buktikan mitos nah kan setuju kan gak apa-apa kita main di pantainya nanti sekalian ya gimana kita nanti ke pantainya nyampe-nyampe masih dan sepanjang jalan ini banyak makanan-makanan enak kalau di Troll Trans Jawa paling kita di rest area ya udah gak apa-apa mau itu mitos itu lho bisa gak bener ada yang lebih hijau lagi gak Wan bajunya warna ini udah cukup hijau ini udah oke ya ini apa sih warnanya nih? yang cewek-cewek mungkin tau apaan? hijau lumut bukan hijau toska ya? oh toska iya yang antara hijau sama biru ada yang bilang biru, ada yang bilang hijau iya ini hijau ini artinya kita syuting gak boleh pake green screen hari ini emang kita tau masih di screen? hahaha oke aduh jauh deh jauh jauh kita ke selatan lewat si Pularang, Bandung abis itu kita lewat Tasik, Bang Andaran ini tau gak Mas, apa sih? apa sih gara-gara ini deh? apa tuh? ini kan video 3 episode apa ya? biar gak habis di 1 episode doang kita lewatnya jauh sana gitu? ya kalaupun kita lewat Troll Trans Jawa bisa aja dibagi 3 episode tapi mau nonton kan? Epic Journey harus yang.. kita lihat apa yang terjadi ya jadi ini episode pertama episode kedua ada di channel Otonet Max episode ketiga ada di channel Motomobi ini mampet ya? gimana caranya ya? apa sih? sedotan jangan digigit makanya jangan digigit sedotan Wan ini kayak ada es krimnya gitu loh ya udah salah ya sedotan ya mungkin kebanyakan kolesterol dia mampet itu oh iya by the way by the way apa? bener kan? nah enak kayak tong-tol enak deh Ritwan tuh pemilik pertama Veloz di dunia ah yang bener di dunia bener juga ya ah bener sebenernya enggak kenapa? pemilik pertamanya Toyota nah kan dia yang bikin Toyota iya kan dia yang bikin terus abis itu dia simpen dulu buat homologasi oke tapi konsumen pertama dia iya tapi memang kalau konsumen pertama jar-jaris di Indonesia tuh omobi secara simbolis istrakan enggak duga kalau dilihat dari registrasinya kan udah enggak ada registrasi enggak ada hubungan itu bisa pacak aja jadi yang pertama itu bukan prestasi tuh kan? spesial order yang prestasi spesial order palsu spesial order palsu enggak baper netizen yang baper netizen yang baper kalau kita mah udah tau lu udah tau makanya kita jebak-jebak kita kiklik-kiklik udah tau sendiri ya bukan dikasih tau dia ya iya kan enggak mungkin itu enggak mungkin tapi di Veloz misalnya ada Avanza gitu ya dan pengen yang lebih spesial enggak perlu spesial order ada Veloz yang udah lebih baik iya ya udah jauh lebih beda dari Avanza warnanya? ada yang spesial raping iya kan raping ini warna per white ini sama kayak di Yaris GR GR Yaris Wan bukan Yaris GR beda Wan dia enggak bisa bedain cuma dipantangkan lu Wan beda nah oke jadi kalau Veloz lu enggak spesial order Wan dari pabrik langsung 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 sebenarnya kalau gua mau lebih cepat lagi ya gua dateng ke showroomnya ngambil iya cuma karena gua lagi males gua minta towing rumah oooh artinya itu sekarang dimana Veloznya? Veloznya di Jogja jadi ngapain ada di Jogja di Veloz? jadi di ari-aris di Klaten Toyota Race di Klaten juga oke terus Veloznya Veloz di Jogja terus buat apa? beli mobil itu udah ditebar begitu ya? dipakai sama anak kantor kantornya dimana-mana dia artinya oh iya kan udah empire ke Sultan Andri Tuan ooooh hmm ngarar-ngarar bikin empire gitu Wan bisa loh lumayan jadi Sundan ya lumayan Sundan ya kemarin tuh udah pake pakaian tuh iya iya oh kemarin lagi fitting pakaian di Klaten kemarin lu juga lu juga pake iya sih iya sih cuma kan kalau ada gambar palu sama obeng lho obeng lho obeng serem tapi cocok ya General Moby itu alah hail Moby hail Moby gimana gayanya? hail Moby maksimal tuh kopral Moby itu hail Moby hail Moby udah gitu kalau misalnya kopral Moby itu ikut perang gitu ya itu bisa sampai harus diselamatin dari pusat terus bikin film yang selamatkan kopral Moby kayak saving private Ryan gitu caranya mah cuma diselamatin dong karena dia pasti harus diselamatin kemarin dia juga posting itu tuh pemadam kebakaran yang lari alat keren keren kan? keren kan? Allah itu untung aja gak ada api kalau ada api dia larinya ke arah yang berlawanan udah dibilang api takut ngeliat kami dia mati sendiri mana ada api mati sendiri ya ketipangin bisa ini rame banget ya cipu larang enggak ini lagi ada gandeng eh gandeng konvoy konvoy nah sekalian kita coba ditanjakan panjang kenapa? ya ini kan dengan transmisi baru dengan bodi baru kita coba ditanjakan itu bisa pakai elektronik loh iya bisa jadi lancak lebih enak pakai gigi rendah nah tapi kita pengen nyoba lancak pakai D aja ada berapa gigi sih? enggak ada lah tahinga lah giginya tahinga gimana tuh? oh kalau misalnya yang simulasi nya ya hmm 6 7 terus 7 gigi luar biasa tempat speed virtual tapi rasio gigi 7 nya tuh tetap lebih rendah dibanding sama D biasa ya? iya ya jadi sebenarnya kayak ada 8 ya sebenarnya 8 atau 9 kali ini 7 nih ini 7 terus kita masukin ke D turun turun lagi berarti ada 8 sebenarnya sebenarnya ada 8 gini kalau mau dibagi lagi antara 7 sama 8 masih banyak lagi bisa dan itu ada mode power sama echo nya tapi sekaligusnya lah bisa oke tapi nyenangin lah pakai pakai CVT tuh lebih halus lebih irit tapi kita coba ditanjakan oke wan lu sebagai salah satu orang pertama yang nyoba velos artinya velos lu sekarang udah jalan berapa kilo? hampir goceng kemarin di cek terakhir di Merapi itu 4500an 4500an so far sesuai ekspektasi loh mobil ini gua sih ngerasanya ya yang paling berubah itu driving experience nya sebagai pengemudi dibanding yang sebelumnya? sebelumnya jauh banget emang dibanding kompetitornya pun juga posisi duduknya belum nyetir ya nanti hari ketiga gak apa-apa soalnya ini om yang agak sulit didapatkan di mobil di bawah 300 juta itu pedal feel nya enak om iya feel ramp nya feel gas nya itu enak ya itu kalau dari sisi pengemudi ya iya dari sisi penumpang sih yang gua rasain bantingannya wan iya istimewa nih mobil bantingannya dibandingin sebelumnya jauh banget nyaman loh nih duduk belaknya lega lagi nyaman tapi gak lemah gitu itu suspensi nya iya masih ada rigid nya masih ada nyaman nya ini enaknya buat berjalan jauh kita coba aja makanya jangan lewat tol kan kita lewat jalan-jalan biasa jadi jangan lewat tol jauh juga sama coba kalau gini loh kami tertariknya gara-gara baju hijau ini loh hahaha oke kita coba wan nanti beneran main di pantai ya wan nah ini lanjakan agak panjang nih jadi enggak nih begitu kita tambah gas dia kan RPM nya langsung naik sendiri sesuai kebutuhan nah yaudah kita coba lo udah nyoba mobilnya di sentul oh sanggernya udah nyoba pake banting ini berapa lap time lap time nya 2.15 eh 2.14 yang bawah siapa? Hichan Hichan itu kok boleh ya? mobil ginian masuk ya? boleh boleh ya? boleh, Raize juga boleh waktu itu Raize berapa? Raize itu 2 menit 5 detik coba banget bedanya oh karena lebih kecil ya bukan sesuai lebih gede karena ini walaupun traction control yang gede cuma ada dimatiin turbo? dia masih nyala oh dia nggak bisa full off iya jadi oh jadi aman dong mesinnya kalau buat perjalanan kayak gini ya aman dong jadi dia nge-cut power pas udah ngeliat steering angle nya banyak kencang dia wah ini tinggungan enak sekali ya? belum enak eh seru enak kalau veloz ini nah kan 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 mulai deh mulai 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 eh belum makan ini Papa Ugal? enggak nggak Ugal tetap di jalur tetap di jalur tidak mengganggu pengendara yang lain tapi ini untuk suspensi senyaman ini ini pengendaliannya bagus jauh meningkat dari sebelumnya dan penumpang nggak mabok loh di belakang tergantung padahal udah seugal itu bawahnya masih kurang Ugal artinya ya jangan dong enggak enak banget ya enak iya 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 tuh pede aja gitu nikung gitu pede pede hahaha belakangnya ngikut ya nggak? buangnya dia belakangnya ya? belakangnya ngikut dan apa gripnya nggak bagus ya kurangi kecepatannya yang bagus kestabilannya yang bagus iya stabil iya ini masih di bawah kecepatan maksimal iya masih masih iya 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 tapi tiba-tiba nikung kenceng enggak 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 nah ini om kalo misalkan si, 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 si si si, si. ini turunan kayak gini ya biasanya kalo misalkan kita pakai lama gitu, kita rem terus nggak pakai engine brake itu tromol belakang kepanasan suka bunyi dude dude dude, gitu cakram tapi ini pakai cakram dan transmisi CVT nya kalo kita taruh di es begitu dia di turunan on shift dia naikin RPM untuk menambah efek engine brake Jadi remnya juga gak usah takut nih Tapi masalahnya adalah kita harus cari tempat makan siang Masih ada waktu sejam lagi Udah mulai ini nih, udah mulai naga-naganya udah mulai teriak di dalam Nyimpen naga di dalam ya? Makanya suka ini kentutnya bau api Bau api, emang api ada baunya? Asep Let's go Kita pelan-pelan, pelan Pelan-pelan ini, ya kurang-pelan Nah ini masuk sini ya, biasanya kalau Sunda-Sunda gini ada suara Duni-duni-duni Duni-duni-duni Ter-teh-teh-tet-e-teh... Ini kok gak ada ya? Ter-teh-teh... Suglin Lagu Team Song Rumah Makan Sunda Oh i tidak, bukan lagu diger Dan gak tau kenapa, kalau denger lagu itu tuh jadi lebih laper Aneh kalau gak liat lawapanので Oke pas banget nih jam 12.14 12.14 kita makan Susah ya duduknya Gue biasa Kita gak mau kursi biasa aja ya Ini ada Pak Asepnya gak ya Coba gue telfon dulu ya Yuk pesen yuk Alhamdulillah selesai Sudah makan dan kita siap berangkat lagi Tapi panitia Tadi ngasih tau karena kita mau ke pantai Mereka tiba-tiba gak tau belanja dimana Nyiapin baju pantai buat kita Mana bajunya Baju pantai Tanahnya enggak Tanahnya jean Bentar eh Kita mau dimilih Jalan yuk Bajuan Maksud dipakai panitia Ini harus pake baju ini Iya XL lagi upra Gak jadi dia pake baju hijau dong gue Iya Panitia gimana Kan Rituan pengen pake baju hijau Ini harus pink banget ya Ini mah bukan baju pantai Baju-bajuri Tau gak Pantai selatan itu Bukan cuma baju hijau Pakaian berwarna terang Ini terang semua Tapi hijau deh dengernya mitosnya tuh Ya Allah Ini biru apa hijau sih Hah? Ada hijaunya yang disitu Yang disitu ada hijaunya wan Om Mobi kalo pake ini Pelutnya buncit gitu kan Kayak baju ribat ya Jadi kita rangkap aja nih baju ya Rangkap Gimana ngerangkapnya Ganti baju depan kamera Hah? Gak pake kawas lina aja Apa? Lo rangkap? Iya Oh iya Ukuran sama semua ya? Hmm? Jadi kayak obel Ya lo jelek banget om Gak copot om dalemnya om Gak agak jelek banget Malu jalan di sebelah om-om Yang pake-pakean kayak gini tau gak? Malu jalan di sebelah om-om Enggak Saya gak malu Eh lo gimana mau malu Orang lo pake topeng Gak ada yang kenal juga Yuk let's go Udah enak Angin-anginan Ya Allah Lihatnya udah tuanya Eh 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 Beberin aja Ini kita dari Ciamis Kita lewat jalan alternatif nih Iya jalan lebih kecil daripada jalan utamanya tadi Tapi Gak ada truk Gak ada bus Gak ada truk, gak ada apa-apa Pemandangannya juga Tadi sempet bagus Bagus Mudah-mudahan akan bagus lagi nanti Jalannya emang agak rusak Tapi ini ground clearance-nya kan udah lebih tinggi nih Jadi lebih fleksibel Goyang-goyang enak juga sih goyangannya Itu belakang sampe tidur Lihat Tuh Ini mesti dibahas nih Enggak Dia selalu kalau epic journey tidur Dia tidur Di belakang Selalu Masalahnya kita gak bisa tinggalin makan Karena kita udah makan Iya bener juga Enggak Dia nih Dibanding kita nih Yang sedikit lebih tua daripada dia Sedikit ya Sedikit Gak banyak ya Dia tuh lebih Lebih gampang capek Terus Waktu Sempet challenge-challenge kemarin tuh Masuk ambulans Masuk ambulans Di Ini ya Di 100 juta challenge Dua kali masuk ambulans Dua kali masuk ambulans Gue denger loh Nah kan Begitu diomongin dia denger Jadi dia cuma merem supaya Ini apa Nguping kita Itu namanya menikmati mobil yang nyaman Menikmati Ya enak Ini orang kita tuh ngobrol Biasanya di mobil tuh ngobrol Wan Ngobrol Tadi kan udah ngobrolnya Sekarang tidur Nah ini sekarang nih Lewat jalan alternatif nih Wan Dengar lagunya lagu-lagu orang tua Ya kan Lagunya sekarang sedang di mute Takut kena copyright Tadi kan lagunya lagu orang tua tuh Apa? Bukan Jadi kayak sofa mood gitu Iya Kan enak Ini asik banget ya jalannya ya Ini jalan ini asik sekarang Coba ntar malem Kenapa emang? Gelap Read one aja yang asik Emang kenapa kalau ngetir gelap? Kan lampunya terang LED semua Loh iya di luar Iya iya terang Loh iya kita nyebrang jalan Wih masuk jalan alternatif lagi Tadi selisih jalan alternatif sama ini berapa? 20 menit Udah gitu tadi turunannya curam Tanjakannya juga terjal Tanjaknya gampang loh Masa? Gampang Belum merasanya Karena kan dia CVT Begitu kita gas dia langsung ke RPM yang tinggi Jadi Ke torsi maksimal Torsi optimal Maksimal Nah ini jalan beton nih Wuuuh sempitnya Untung lebarnya masih oke Lagunya masih oke terus Suspensinya sih lagi-lagi ini enak Lewat jalan kayak ginian Kemanaannya bagus sebelah kanan tuh liat deh Iya loh Ini di Pulau Jawa loh Ini masih belum jauh dari Jakarta Dan ini daerah di Pulau Jawa yang kita nggak pernah lewatin sama sekali Pertama kali dalam hidup Ini kan juga betonnya baru deh Iya betonnya baru Anyway itu Kalau ngomongin malam-malam ya Ada kuburan Ada kuburan Kuburan Iya Eh truknya kayaknya udah biasa banget awal sini Ngebut aja Nggak ngerem sama sekali loh Iya Ini berasa di luar Jawa deh lewat kayak beginian nih Ingat Bali ya Ingat Bali Ingat Bali Tadi kan sebelah kanan yang bagus Sekarang sebelah kiri yang bagus Apa tuh? Oh iya Pergunungan, perbukitan Diatas kota gitu Bisa ngeliat kota Iya, tertupan Jalannya sempit Berliku-liku Di sini sebenarnya saat yang pas buat coba handling om Nggak usah Aduh Iya nggak om? Ya enggak lah Salah-salah ke jurang ya Lah ya enggak Udah, udah, udah Udah nggak nggak Aduh Banyak motor om Apa? Udah nggak ada motor nih sekarang Nggak nggak, udah nggak usah aneh Nggak 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 Pengen pulang enak om Pengen pulang enak maksudnya gimana? Pengen pulang enak maksudnya gimana? Pengen pulang dengan enak gitu Utu seutunya Iya utuh Ini kan juga kita belum pulang Masih berangkat Ugal banget heran Polisi tidur Enak kan? Enak, ngayunnya mahal Ngayun mahal Ngayun mahal Ngayun mahal Kalau di bahasa autodriver bantingannya dewasa Kalau anak-anak goyang Goyang Coba yang belakang lebih kenceng dikit Yang depan nggak usah Yang belakang Kasih Jangan dong, mobil tuh harus dirawat Oh gitu, coba lihat dia Kalau lagi challenge-challenge apa Sayang sama mobil ya Apa nggak ada sayang sama mobil Mobil sendiri Mobil orang juga nggak sayang Itu jadi alat buat dia Iya Kan lagi nggak challenge Beda dong Mobil balet juga kita wall-in gelgasnya kan Ya udah, pelan-pelan Tuh, tuh Pertigaan, pertigaan Kanan Ihhh, oke Kita udah nyampe ke jalan besar lagi Yang ada markannya lagi Tapi lumayan loh Lewat jalan potong itu Kita mau ditahan ya Noto, motong 5-10 menit lah Bentar, belum, dari kiri belum Oke, kiri udah Dari kiri udah Kiri udah sekarang Oh iya Belakang aja deh Nggak ada koin lagi Nggak ada uang kecil kan Orang mau, ini mobil Aman kita, dikira kormas Kenapa emang Oh iya Maju merah Oke, jalanan mulus lagi Mantap Satu jam 23 menit lagi Sampai, pelan-pelan Aduh, enak banget ini mobil buat niku-niku Pelan-pelan Tolong Kita nyampe pantai nggak ya Nyampe lah Menurut Google Maps Satu jam 22 menit 16.53 Kita nyampe Nyampe lah Udah ada bau laut tuh Masih bau rituan A little longer than a few minutes later Ini saya Ada kejadian di luar kamera Jadi kita berhenti di Indomaret Buat beli beberapa kebutuhan Kita nyuruh semua berangkat Kita pastiin mobil lain nggak ada yang ketinggalan Pernyataan rituan ketinggalan Pernyataan rituan ketinggalan Itu juga taunya lagi lihat Vian Nggak ada kepala orang Kita jemput Kita jemput Nyalain kamera depan Nyalain kamera depan Om Nggak nyala Nggak nyala Nggak 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 Hei Nggak Ini Ah Emang Rituan di mana Di mana Gimana 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 dia lari kejar ini sensor kok bisa ada disitu ya? mana gitu mana gitu ayo, mana lagi 1? ayo sini 1 kita janji nggak ninggalin lagi hahahaha kok bisa ketinggalan hahahaha aduh mana nggak keluar aduh ahahaha kenapa aduh aduh ah itu dia ah kamera depannya baterainya habis aduh hahahaha 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 ngajak banget hahahaha hahahaha gimana ceritaan Jawan hah? tadi ada yang menarik gua bahari Tuhan ya? iya mobil nggak pada jalan? tadi bertiga udah ada jalan semua hahahaha 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 ih lu padanya di kapal nggak diangkat lagi gak? hahahaha hahahaha terkenal itu kadang-kadang banyak manfaat ya hahahaha hahahaha sayang banget sih nggak dikerekam kamera itu hahahaha 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 kita jemput lagi lah wan tadi ketatawan iya 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 enggak, enggak, sama sekali enggak lupa, lupa, lupa lupa, lupa se-invisible itu kak gue orang gila tadi bilang, ya nunggu apa lagi nih, udah lengkap semua ya oke, yang lain jalan jangan jalan jangan jalan diantri naik motor tadi diantri naik motor terus sampai hotel aja gak apa-apa mas enuh.. itu masalah gak pakai helm untung ketemu orang yang kenal ya ya Allah kita balik loh, sampai kita ke Indo Maret ya條 untuk ya beneran, kita balik dengan niat tulus tadi Wan buat jemput lagi Wan, menarikicional sambil ketawa-tawa ya aduh capek, udah ini sekarang kita udah tinggal Oke, Pantai Pangandaran Retribusi Ini minibus kecil ya Jeep sedan 37.000 Minibus kecil 65.000 65.000 Lebih mahal dong Selamat pagi Selamat sore Eh, sore Semoga kan 3 mobil 3 mobil Terakhir ke Pangandaran kapan, Om? Belum pernah Ini pertama kali Luan Bah tsunami Oh, ngapain Tsunami Relawan Relawan Relawan, honey Tadi pagi Late one, honey Tadi pagi late one, honey Karena tolak Left one, honey Left one, honey Dileving Tadi kita tinggal, Tian Tadi kita tinggal, Tian Tadi kita tinggal, Lu Tidak-tidak Anjalah Tidak-tidak 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 oh iya bener, nanti terusin lagi Jakarta iya balik lagi dong percuma kita ke sini selamat menikmati sampai di pantai pas sunset pas sunset mantep ya wah ini tempat pit stop yang menyenangkan di hari pertama enak kan, lawat jalan-jalan nonton iya iya, ada banyak hiburan gitu tadi ya kalau mas Indra boleh ke kiri mas partir di antara 2 pohon kelapa itu boleh ada banyak pohon kelapanya? nggak serius deh, ini pohon kelapanya ada banyak, yang mana? bener bentar, saya arah ini kita udah sampe itu keren ya, kamera 360 nya kalau banyak rumput gitu oh iya nih kamera 360 nya nih iya nih kamera 360, terus kalau kita send kiri juga ada yang buat ngeliat ke kiri blind spot nya ada yang ngeliat blind spot nya ke kiri oke baru lagi pacaran digangguin mana? seder dikit, terus 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 oke sampai kita menikmati sunset dulu di pantai dapet kan sunset nya cerah loh nih, lumayan udara pantai ini pakai baju gini ya cocok sih pas ini masih nggak enak diliatnya ya udahlah abis nggak disediain kamar ganti sama panitia kamar ganti di mobil bisa kan nyetir tadi kan sebelum nyetir di baginya yaudah kita juga nggak kita juga nggak berenang juga nggak ada orang lain juga di pantai overdress nih kalau kita pakai baju pantai kayak gini berenang yuk nggak lo aja wan nanti nggak kita tinggal deh ya ya nanti pasnya dalemnya hijau males di tinggalin nanti oke, jadi kita udah sampai di pangandaran udah beres semua aktivitas dan sekarang saatnya istirahat so far ini mobil bener-bener di atas ekspektasi ya bener-bener nggak lelah kesini ya yang melelahkan cuma ketawa tadi ketawain Rituan ketinggalan gara-gara tikun ya oke, jadi perjalanan akan dilanjutkan besok dan kita memutuskan Rituan yang nyetir besok supaya memastikan dia tidak ketinggalan lagi nanti untuk yang video di episode kedua itu bisa ditonton di channel Autonet Max dan artinya nanti yang di part ketiga itu bisa ditonton di channel Motomobi jadi begitu aja epic journey hari pertama Jakarta Pangandaran hampir nyampe tanpa Rituan gua tuh pengen pakai kaos ini heran jangan lupa anda klik like belum menyukai video ini komentar di bawah dan subscribe ke channel Autodriver Autonet Max Motomobi Rituan Hanif dan Fitra Airi jika anda belum oh nanti ada behind the scene nya juga di channel Fitra Airi terima kasih banyak anda sudah menyaksikan sampai jumpa di video part kedua di Autonet Max bye-bye terima kasih telah menonton ini karena kita finish sebelum matahari terbenam dikasih bonus sama Panitia apa? kita boleh main ATV gratis dibayari Panitia oke let's go ini beruntung ya nonton sampai sini nih sekarang nih ini nggak nutup video eh Rituan mana Rituan? oh udah adek 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 wah ha ha adek ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax